Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dimas Al-Faruk Dalam channel belajar Dimas Al-Faruk Dimas Pecinta Online Oh iya sebelumnya saya ingatkan untuk menonton Jika menonton video ini tolong Donton sampai akhir ya Agar tidak terjadi salah paham Yang nantinya akan Memunculkan komentar-komentar negatif Jadi kalau nonton jangan setengah-tengah Karena ini bukan channel politik Bukan channel berita hoak Bukan channel Informasi hoak Ini murni channel belajar Baik Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya Memasang atau Menggunakan Dua akses poin Atau lebih dari satu akses poin Pada sebuah mikrotik Di sini topologinya seperti ini Misalkan ini seperti mikrotik yang saya pakai RP750R2 Untuk Misalkan kita sudah setting Kita sudah setting Kita sudah ada akses poin Misalkan Sumber internet Kita masukkan ke ether 1 Terus yang Untuk auth nya Kita Oh iya saya pakai Ether 5 ya Untuk auth nya misalkan Untuk ether 5 ini Sudah kita set ke Akses poin Satu akses poin Misalkan Misalkan Ya Gimana caranya Agar Kita bisa menambah Akses poin baru Ya Cara yang Caranya ada Dua macam Ya teman-teman Setahu saya itu ada Dua macam Yang pertama Yaitu Melalui mode Switch Maksudnya Ether yang tersisa Ini Ini Ether 1 kan Sudah terhubung Ke LAN Sumber internet Terserah Sumber internetnya Mau mat Dari mana Dari pohon Dari genteng Dari double Pokoknya Sudah bisa internetan Lagi itu Terus ether 5 Sudah terhubung Ke akses poin Misalkan Ini sudah Ada akses poin Sudah bisa Mancarkan SSID Sudah bisa Login voucher Intinya Lalu kita ingin Nambah akses poin Nah Ini caranya Yang pertama Memakai mode Switch Mode switch Itu artinya Tiga port Yang tersisa Ini sebenarnya Bisa digunakan Untuk Sebagai switch Sebagai switch Yang artinya Tiga port Ini bisa Bermakmung Ke ether 5 Jadi Out dari Ether 4 Ether 3 Ether 2 Ini sama Dengan ether 5 Jadi masternya Ini di ether 5 Ini kan ke ap Ether 5 Kalau mau tambah Ap lagi Ya tinggal colok Aja ke ether 4 Ke ether 3 Atau ke ether 2 Begitu Dengan mode switch Tadi Namun Tidak semua Router Bisa melakukan Mode switch Jadi Cuma ada Berapa Router tertentu Karena Dia basisnya Adalah Headware Ada perangkat Ada perangkat Chip Chip Switch Switch Ya Ya pokoknya Ada chip Ada chip Switch Yang memungkinkan Untuk ether Mikrotik ini Saling berhubungan Dengan mode switch Artinya Dikontrol oleh Perangkat tersebut Oleh alat Headware tersebut Di dalam Yang tertanam Di dalam Routerboard Mikrotik Ya Caranya Ya gampang saja Ini saya contohkan Langsung ya Ini kan Sumber internet Ether 1 Terus ether 5 Ini sudah Nyambung ke Access point Terus Gimana caranya Agar Nambah access point Nanti Tak colok Di ether 4 Tak colokin Di ether 4 Di ether 3 Atau ether 2 Caranya Adalah Kita masuk Ke winbox Mikrotiknya Terus Klik interface Nah ini Ether 1 Saya terhubung Ke Sumber internet Sedangkan Ether 5 Saya ke AP hotspot Ini gimana Caranya Agar ether 4 Ether 3 Ether 2 Juga Mendapatkan Settingan Atau Mendapatkan Entah Itu Mendapatkan IP Pultah Mendapatkan Macam-macam Server Hotspot Seperti Yang Diterima Oleh Ether 5 Caranya Ini Tinggal Klik Saja Ether Sisanya Ini Yang Masih Kosong Bukan Kosong Apa Ini R Ini Sudah Ready Maksudnya Ready Ini Ether 3 Sudah Tercolok Access point Tapi Belum Saya Switch Kan Belum Saya Makmung Kan Belum Saya Hubungkan Ke Ether 5 Kita Mulai Dari Ether 2 Dulu Klik Dua Klik Kali Di Sini Ada Master Port Di Bagian General Ada Master Port Ether 2 Ini Akan Kita Kita Samakan Fungsinya Dengan Ether 5 Misalkan Seperti Ini Jadi Akan Kita Hubungkan Ke Access Point Juga Jadi Kita Tinggal Pilih Saja Pada Menu General Tab General Master Port Pilih Ether 5 HP Hotspot Lalu Klik Apply Dan Oke Begitupun Dengan Ether 3 Klik 2x Ether 3 Master Port Kita Pilih Ke Ether 5 Begitupun Dengan Ether 4 Begitupun Dengan Ether 4 Ke AP Hotspot Atau Misalkan Kita Ethernya Kita Pilih Misalkan Kita Ubah Ke Ether 1 Sumber Internet Maka Access Point Yang Tercolok Atau Terhubung Ke Ether 4 Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Apa Ya Settingan Atau Mendapatkan Sus Apapun Yang Diterima Oleh Ether 1 Internet Ya Ether 1 Ether 1 Ini Kan Dari Modom Dari Sumber Internet Jadi Kalau Master Port Kita Pilih Ether 1 Master 4 Maksudnya Kita Pilih Ether 1 Maka Ether 4 Ini Akan Berfungsi Sebagaimana Ether 1 Ya Intinya Seperti Itulah Jadi Kali Ini Kita Belajar Bagaimana Caranya Agar Si support Yang kosong Ini Bisa Dicolokin Access Point Caranya Dengan Seperti itu Dengan Master Port Tadi Jadi Ini Tetap Ke Ether 5 Atau Ether Yang aktif Untuk Hotspot Kalau Kalau Misalkan Teman Teman Selama Ini Yang Aktif Untuk Hotspot Ether 2 Misalkan Untuk Sudah Setting Access Point Ether 2 Ya Tinggal Kita Pilih Sisanya Ether 3 Ether 4 Langsung Makmumnya Ke Ether 2 Ini Misalkan Karena Saya Memang Sudah Yang Aktif Untuk Server Hotspot Di Ether 5 Maka Saya Makmumkan Ke Ether 5 Itu Dengan Mode Switch Dan Tidak Semua Router Board Support Dengan Mode Ini Dengan Cara Ini Apa Kelebihannya Mode Switch Ini Mode Switch Itu Lebih Ringan Lebih Ringan Ke Mikrotik Karena Dia Berbasis Alat Ada Alat Yang Tertanam Di Mikrotik Untuk Menangani Hal Ini Jadi Tidak Membebani CPU Tidak Pembawani CPU Lalu Bagaimana Dengan Mikrotik Yang Tidak Ada Switch Ini Seperti Ini Misalkan Ini Switch Ini Ada Switch Untuk Rp750 R2 Ini Adalah Switch Atheros 8228 Tipanya Seperti Itu Cek Aja Punya Teman Teman Mungkin Ada Kalau Ada Sudah Pasti Ada Master Port Sudah Ada Master Port Lalu Bagaimana Yang Tidak Ada Master Port Ya Bisa Memakai Mode Brick Kita Melakukan Breaking Misalkan Yang Sudah Active Ether 5 Misalkan Jadi Ether 4 Ether 3 Ether 2 Ini Di Breaking Di Brick Ke Ether 5 Namun Kelemahannya Adalah Dia Akan Memakan Beban Atau Membebani CPU Jadi Untuk Mikrotik Kelas Bawah Itu CPU Load Akan Naik Ya CPU Load Akan Naik Seperti Sebentar CPU Load Disini Resort Ini CPU Load Ini Akan Naik Terus Nanti Kalau Sudah Sampai Berapa Persen Batas Miko Tekan Restart Karena Berat Dia Prosesnya Membebani CPU Jadi Untuk Yang Tidak Ada Master Port Ya Bisa Ditambah Dengan Suite Maksudnya Suite Seperti Ini Ayo Sebentar Bisa Ditambah Suite Misalkan Ya Biarkan Saja Ether Yang Tersisa Itu Tidak Berfungsi Misalkan Seperti Inilah Kita Gabung Ke Suite Dari Ether 5 Kita Hubungkan Dulu Ke Suite Seperti Ini Lalu Yang Sisanya Ini Untuk Kalau Nambah Akses Point Tinggal Masukkan Aja Disini Ini Sama Saja Jadi Ini Tujuannya Tidak Bukan Tujuannya Dengan Cara Seperti Ini CPU Router Bot Tidak Akan Terbebani Namun Yang Ada Ada Fungsi Suite Seperti R750 R2 Punya Saya Ini Ada Fungsi Suite Ya Langsung Aja Dipakai Tapi Kalau Memang Sudah Tidak Ada Suite Ya Pakai Mode Breaking Mode Bridge Mode Bridge Apa Itu Mode Bridge Tunggu Video Selanjut Yang Penting Topologinya Sudah Nyampe Sudah Nyampe Semoga Bisa Dipahami Ya Terima Kasih Itu Hasil Belajar Kita Kali Ini Bagaimana Melakukan Atau Men-setting Mode Switch Untuk Mikrotik Agar Semua Ether Atau Bukan Semua Ether Sih Ether Selain Ether Internet Bisa Dihubungkan Dengan AP Hotspot Atau Access Point Hotspot Dengan Menggunakan Mode Switching Yang Pertama Bisa Mode Switching Mode Switching Itu Enaknya Tidak Mempunyai CPU Jadi CPU Load Tetap Aman Namun Ada Berapa Kekurangan Kita Tidak Bisa Memonitor Tiap Interface Ini Karena Fungsinya Interface Sudah Makmum Semua Saya Rasa Tidak Apa Untuk Kita Yang Pemula Tidak Apa Masalah Yang Penting Kan Jalan Dulu Kan Gitu Ya Oke Segitu Saja Hasil Baca Kita Semoga Ada Manfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar Dan Tolong Sekali Lagi Lihat Video Ini Sampai Full Harus Ini Didepan Sudah 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 Didepan Sekali Terima Kasih Saya Tidak Bermaksud Mengguri Cuma Sekedar Berbagi Bila Saya Dengan Segala Kurangan Mohon Maaf Untuk Para Master Saya Cuma Berbagi Untuk Teman Teman Yang Belum Mengerti Saja Saya Dimas Afaruk Dari Channel Belajar Dimas Pucinta Online Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima